BAKSO Musim hujan seperti saat ini, paling cocok makan makanan berkuah. Ya, salah satunya bakso. Bakso sudah menjadi makanan populer di Indonesia yang bisa terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi giling dan tepung tapioca. Namun ada juga bakso yang dibuat menggunakan daging ayam, ikan, dan udang. Penyajiannya, bakso umumnya disajikan saat panas dengan kuah kaldu, ditambah dengan mie, tauge, tahu, kemudian ditaburi dengan bawang goreng dan seledri. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas dan tambahan yang berbeda. Bakso juga tersebar di seluruh penjuru dunia. Apakah bakso yang ada di luar sana sama dengan yang ada di Indonesia, atau berbeda? Mari kita simak video berikut ini. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang di sekitar kalian. Satu, Kofta Bakso seperti ini bisa dijumpai di negara Turki, Bangladesh, dan Maroko. Bakso ini terbuat dari daging sapi, dan kuahnya sama dengan kuah kari yang identik dengan kekentalannya. Untuk menikmati bakso ini, biasanya menggunakan roti yang dipanggang terlebih dahulu. Dua, Albon Digas Bakso yang berasal dari Spanyol ini, terbuat dari daging sapi yang dicincang kasar, kemudian direbus menggunakan berbagai saus, mulai dari saus tomat hingga saus almon. Dalam penyajiannya, bisa ditambahkan kentang, mentimun, dan wortel. Selain itu, Albon Digas ini juga ada yang diisi dengan telur. Dua, Pulpet Berasal dari Amerika Tengah, bakso ini ada yang digoreng, dan ada juga yang disajikan dengan merebusnya dengan saus. Biasanya, keju menjadi salah satu favorit untuk isian dalam bakso ini. Empat, Keftedes Bakso ini bisa dijumpai di Yunani. Terdapat tambahan bawang putih, parsley, dan daun min yang dipotong halus pada campuran bakso ini, sebelum dicetak bulat-bulat yang kemudian digoreng renyah. Keftedes ini bisa ditambahkan nasi dan saus tomat untuk menjadi pelengkapnya. Lima, Italian Meatballs Sudah bisa ditebak dari mana asal bakso ini. Ya, Italia adalah asal dari bakso ini. Untuk penyajiannya, bakso ini biasa direbus dengan saus tomat, yang biasa menjadi saus pada spageti, atau bisa menjadi tambahan dalam menyantap spageti. Enam, Bouvien Bakso ini bisa ditemukan pada negara-negara Eropa Utara dan Vietnam. Untuk penyajian bakso ini, masih sangat dipengaruhi oleh budaya Cina, yaitu disajikan pada semangkuk sup yang terdapat mie dan potongan daun bawang. Tujuh, Shiftele Selain Bouvien tadi, Shiftele merupakan bakso yang bisa ditemui pada negara-negara Eropa Utara. Terdapat campuran kentang pada bakso ini, yang kemudian digoreng, dan setelah itu, ada juga yang menambahkannya dengan tepung roti atau taburan bujen agar terlihat lebih menarik. Lapan, Pulpetti Pulpetti merupakan sebutan bakso yang berasal dari Polandia. Bakso ini akan dimasak dengan menggunakan bumbu sayuran yang diiris lembut, kemudian disajikan dengan krim asam yang berwarna putih atau bisa menggunakan saus tomat, serta bisa menambahkan jamur jika Anda menyukainya. Sembilan, Lion Set Bakso ini bisa dijumpai di Cina bagian timur. Ukuran baksonya memang agak lebih besar dari biasanya, namun untuk penyajiannya menggunakan kuah kaldu hangat yang terdapat sayuran rebus dan potongan daun bawang. Sepuluh, Frikadeller Denmark merupakan asal dari bakso ini. Ciri khas dari bakso ini, yaitu bisa disajikan dengan sandwich. Selain itu, bakso ini juga biasa disajikan dengan tambahan kentang rebus atau makaroni rebus yang disiram menggunakan saus. Sebelas, Bitterbollen Bitterbollen merupakan bakso yang digoreng menggunakan tepung dan biasanya disajikan khusus dengan saus yang terbuat dari abon sapi. Selain itu, juga bisa menambahkan potongan kentang atau wortel pada adonannya. Bakso ini berasal dari negeri kincir angin, yaitu Belanda. Dua belas, Spaggots Bakso yang berasal dari Wales ini biasanya disajikan dengan menaburkan kacang polong yang sudah direbus dan saus. Selain itu, ada juga yang menambahkan kentang rebus untuk menambah cita rasa. Tiga, Sukene Orang-orang yang berada di Jepang dan Asia Timur memiliki cara yang unik untuk menikmati bakso, yaitu dengan menusuknya seperti sate yang kemudian dipanggang menggunakan kecap manis. Empat belas, Konex Beggar Clubs Bakso yang berasal dari Amerika ini biasa disajikan menggunakan kuah mentega kental dan kentang rebus sebagai pelengkapnya, serta juga bisa menambahkan dengan irisan jamur yang telah direbus. Lima belas, Kotbule Bakso ini disajikan dengan cara menumisnya dan kemudian disiram dengan saus yang terbuat dari susu dan tepung. Selain itu, bakso ini juga ditambahkan dengan kentang rebus atau tumbuk dan saus lingamberry yang berwarna merah. Terima kasih telah menonton!